Hai karena itu sumber dari kehidupan nah ini menggambarkan tentang apa tentang kesadaran kosmik bahwa manusia itu harus sadar kalau dia tidak punya kesadaran kosmik maka dia akan berisah Hai nah bagaimana kosmik itu bagaimana alam itu bekerja alam itu selalu mengabdi untuk hidupan kita harus mengabdi juga kalau enggak pasti kita bisa karena melawan orang kode alam ini kalau orang jadi digambarkan ikan yang berkitar secara Pak jelas secara Islam ikan yang berkitar secara arah tawam yang masuk ke dalam satu titik tuh udah ide jadi kisah ini bukan ikannya ikan ini hanya elemen bisa saja saya ganti kuku-kuku burung atau malaikat bisa dapat jadi apa yang nampak oleh hata itu bukan lukisan lukisan adalah apa yang tak nampak oleh Hai banyak lukisan afra mas Androno itu kalau lihat orang pakai matanya ya cuman lihat garis-garis berwarna aja tapi makna dari seninnya sendiri inti kualitasnya tidak terpaksa nah itu untuk itu kita bisa belajar dari awal selalu nanya museum kalau di luar negeri di Eropa itu masih SD karena ada dibuat museum dia belajar tapi lukisannya menggambarkan tentang kesadaran kosmi yang itu udah ada cerita di kewayangan orang-orang Jawa bilang memayu-hayumin bahwono cerita Dewa Uci itu bicara tentang kosmi jadi manusia itu secara harfiah harus bisa menjaga lingkungan di mana dia tinggal dan berinteraksi secara abstrak dan bisa menjaga lingkungan spiritualnya dimana jualnya terhadap kesadaran kosmi inilah yang digambarkan lukisan ini bukan buci lagi bukan moralis ini bukan bicara soal realis atau naturalis bukan kita bicara makna dari kesadaran kosmi itulah ini dari sini yang kalian pelajari kalian harus bisa melakukan ini kalau kalian buat buci aja nggak bisa gimana kalian mau buat yang lain ini hal yang sangat sederhana dan ini bukan sederhana biasa nanti kalian buat apa aja buat apa aja pasti dia teori ini kalau kalian lari dari ini ini kan teori bagaimana itu membuat menggabungkan tonality dalam lukisan gelap, terang, 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 gelap, yang itu nggak boleh campurkan bagaimana membagikan background, belakang, depan sehingga menjadi seperti 3 dimensi di lukisan tuh kan buatnya yang sih tapi seakan-akan jadi itu perlu yang namanya tonality itu kepekaan tanpa berlatih dari sana nah jangan 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 sama seni ini ada satu buku hewan besar internasional yang namanya modern contemporary art ini ini untuk ini tidak akan mencapai dia model model itu karya-karya para maestro yang di lelak ini karya saya yang masuk dalam lelak internasional ini dua karya ini itu masuk saya kalau kalian memilih dunia sendiri lukis itu serius harus kritis belajar belajar saya tadi heran tentang siapa lukis efek yang terkenal siapa lukis 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 ini outsider saya masang doa ini tak jadi kalau pengetiksa serius kalau tidak tinggal kanan santi pasiat dan tepat-tapun jadi sudah saya rasa itu sudah satu ini ini jadi kalau ada orang bilang ah realis itu mau apa itu panggol itu belajar sama kritis realis panggol itu belajar namanya dengan seorang kritis yang namanya di Barbizon namanya Pransuani ini tulisannya tulis Milet Milet dalam bahasa Perancis dibaca ini monet jadi dibaca munyik jadi panggol itu belajar kepada seorang kritis realis di satu desa namanya Barbizon Hai telah dia terkenal dengan soil air beraksi pencang perutama dan belajar apa panggung jalan panggung belajar ketika panggung pulang ke paris jalan dari babi ke paris 187 berjalan dan saya bertinggal di babi semua nah lahir lah karena dia jalan dari babi semua harusnya pakai sepatu putnya ya gambar sepatu putnya itu kau layak nopak badan aku simpatinya ada pada sepatu tadi kasihan ya itulah karya sepatu yang sepatu panggung mengilhami afandi sepatu panggung ada tali yang dengan kototan-kototan ini mengilhami pandi jadi apaan dipakai dipengaruhi oleh sepatunya kamu tahu agar lukisan panggung berapa Hai jadi kalau ada orang-orang ada orang-orang itu bodoh-bohon nggak tamat orang-orang putus asal tanggung aja William the Conning itu bisnis realis Bapak fokus abstrak sujoyono jadi basic realisnya diletis bisa kok terus jadi putus realis atau nanti dari mana kamu bisa ngatur dimensi warna kalau dalam abstrak kalau aku nggak ngerti tonal ini di sana melos ini melos ini terakhir kayak cindang mati jadi seni yang main-main dia bukan dunia main-main nah di medan ya orang-orang yang aku seniman dari sebetulnya bukan ngomong-ngomong kalau kalian ngomong-ngomong kalau kalian ngomong-ngomong tengok aja hidupnya apa kalau hidupnya dari sini apa tiap-tiap-tiap lukis terus perjalanannya apa ada kalau jalan-jalan auto biografi dia waktu dia menurut aja siapa siapa-siapa dia mau cek cemik dan bener-bener putih anjur yang percaya belum jelas yang ngomong sujoyono apa sih bahwa setiap bulan itu jelas dipanggupi boleh kalau orang yang nggak jelas kita dipanggupi terima kasih